Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana nantinya memasang suatu step down di perangkat. Jaraknya jauh. Karena kalau kita menggunakan adapter aslinya, biasanya akan sangat sulit untuk menghidupkannya. Misalkan kalau ada perangkat yang memang dia voltase atau tegangannya 5V. Kemudian akan kita nyalakan dengan yang 5V juga. Pengalaman saya itu walaupun jarak hanya sekitar 25 meter atau 20 meter, itu biasanya tidak stabil. Walaupun mungkin pada saat kita memasang di pertama kali, itu akan menyala dan berjalan. Tetapi seiring waktu biasanya akan tidak stabil. Kadang-kadang suka mati. Kemudian nanti ada RTO juga, mati hidup. Jadi biasanya akan tidak kuat untuk tegangannya. Karena semakin panjang kabel, itu secara teori akan ada yang namanya redaman. Ada redaman, jadi nantinya tegangan itu akan semakin menurun kualitasnya. Maka dari itu sebaiknya kita akan memberikan tegangan yang lebih besar di pusat dari sumber listriknya. Jadi kita memberikan tegangan yang besar di pusat sumber listrik, kemudian kita injek dengan POS splitter atau menggunakan router dari klien yang sudah dimodifikasi. Bisa PW out. Nah, itu dengan tegangan yang lebih besar. Misalkan seperti suite modif seperti ini. Ini kan 5V. Jadi kalau suite modif ini kebetulan step downnya sudah dimodifikasi di dalam. Jadi kita tidak perlu lagi membuat step down di luar. Jadi bisa kita modif di dalam. Jadi lebih simple. Kalau misalkan alat yang lain, misalkan CCTV. Saya tidak ada contohnya. CCTV itu pun sama. Kalau kita jarak sumber listrik dari CCTV itu terlalu panjang. Misalkan lebih dari 20 atau 25 meter. Itu juga akan sangat berpengaruh terhadap tegangan yang diberikan. Misalkan kalau kita kasih tegangan 12V. Ternyata sampai ke sumber CCTVnya itu akan tidak stabil. Bahkan kalau sampai 50 meter. Saya pernah memasang sampai 50 meter. Itu tidak stabil. Jadi tidak hidup malah. Tidak hidup. Maka dari itu saya beri tegangan yang lebih dari 12V. CCTV kan 12V. Jadi CCTV itu saya kasih tegangan 24V. Tetapi di dekat CCTVnya saya akan pasang alat. Step down. Saya pasang alat step down. Nanti akan saya demokan. Ini saya sudah siapkan. Ini yang female. Check power female. Dan ini check power male. Yang warnanya sama saja. Yang hitam dengan hitam. Oke. Kita pakai step. Ini ada check power female. Dan ini check power male. Jadi seperti itu saja. Dan ini ada step down yang tipe di atasnya mini 360. Ini saya mau membuat ini step down. Rencananya mau menyalakan. Ini ONU ya. ONU ya. ONU ini pasangan dari OLT ya. Kebetulan saya sudah sedikit demi sedikit menggunakan OLT ya. Ingin mengimigrasi ke OLT. Nah ini ONU ini akan saya pasang ya. Karena sudah ada jaringan. Karena sudah ada jaringan kabel. Jadi saya hanya menempatkan yang tadinya HTB ya. Untuk backbone. Itu akan saya ganti dengan ONU ya. Jadi nantinya nggak perlu perpasangan HTB lagi. AB itu ya akan lebih ringkas. Ya saya menggunakan ONU saja. Ya jadi OLT 1. Kemudian ONU nya banyak ya. Jadi splitter splitter splitter. Jadi nggak perlu lagi menggunakan HTB A dan B. Nah ini mungkin selain waktu akan saya buatkan video bagaimana memasang jaringan OLT ya. Nah lain waktu aja. Nah yang kebetulan pada saat saya memasang ini ada kesulitan untuk tegangan ya. Karena tegangan ini adalah 12V ya. 12V. Dan sudah pernah saya coba dengan menggunakan 12V. Ini agak tidak stabil. Dan rencananya akan saya gunakan tegangan yang 24V. Nah maka dari itu di ONU ini akan saya berikan step down ya. Jadi dari sumber listrik POE nanti ya. Itu akan saya kasih step down. Cuma ini ONU nanti nggak bisa. Ini kan gigabyte ONU nya ya. Jadi nanti ONU ini juga pakenya saya POE injector aja ya. POE injector. Nah kebetulan sih suite. Saya menggunakan suite yang sudah modif juga ya. Suite yang modif. Nah tetapi nanti disini sudah ada cek power. Ngambil langsung power disini ya. Nah tapi nanti suite modif ini akan saya kasih power 24V. Jadi nanti output dari power ini 24V nih. Ini cuma jumper dari output ya. Ini positif. Ini negatif. Ini nanti output dari langsung sebelum step down. Ini sebelum step down nih. Jadi powernya masih besar ya. Masuk dari sini nanti akan 3 sumber tegangan. Itu powernya besar ya. Kalau saya punya 24V ini kuat kan ya. 24V berarti output disini sekitar 24V juga ya. Mungkin terus sedikit ya. 23V lah ya. Nah nanti untuk ONU ini kan 12V. Jadi di ONU ini harus diberi step down. Nah rencananya nanti saya akan buatkan step down ya. Sebentar ya. Kita coba demo-kan saja ya. Kita demo-kan saja bagaimana membuatnya. Sederhana ya. Sebenarnya kita siapkan saja ini tadi. Sudah kita siapkan. Tinggal kita solder ya. Solder aja sebentar ya. Kita solder. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini negatif. Ini negatif. Ini yang trimelnya kita solder juga. Sukir sudah sini. negatifnya. Ini sudah kita solder ya. Jadi seperti ini. Sudah kita solder. Tinggal diukur ya. Tegangan untuk outputnya disini. Tegangan untuk outputnya disini. Nanti 12V ya. Kita siapkan ininya. Voltage akometernya ya. Saya siapkan. Tegangan untuk outputnya disini. Kita pake ini aja. Tegangan untuk outputnya kita cek. Atau dari sini aja ya. Dari sini juga bisa. Kita pake ini ya. Disini aja. Oke. Kita kasih sumber tegangan. 24V. jadi 24 volt kita setting di angka 12 volt kira-kira sudah pas ini sudah pas oke lah kira-kira sudah cukup oke ya jadi ini nantinya digunakan untuk menyalakan ONU kalau nanti pakai POE ya kita pasangkan dengan POE splitter atau kalau misalkan kita menggunakan ini ini contohnya saya langsung aja dulu ya langsung kira-kira ONU nya nyala gak nah ini dia ya nyala ya jadi ONU ini 12 volt ya ini kita kasih step down menggunakan 24 volt tapi dikasih dengan menggunakan step down nah ini ONU nya menyala seperti itu ya intinya sebelum power masuk ya kita berikan step down ya di perangkat dimana kita akan turunkan tegangannya ya jadi cukup sederhana aja kita buatnya seperti ini aja ya menggunakan check power male dan menggunakan check power female oke ya ini bisa dipakai di CCTV ya dipakai di perangkat-perangkat yang memang perlu step down ya yang tidak bisa dimodifikasi ya kita taruh step down nya di luar ya dengan mudah seperti ini aja jadi contoh yang lain mungkin bisa juga menggunakan yang check power check power yang portable ya yang di baut itu juga bisa ya jadi dipasangkan dengan kabel kabel aja yang gak perlu ya nanti menggunakan check power yang portable ya ada yang female ataupun male baik ya itu aja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini ya kita berjumpa lagi di nomor lain waktu jangan lupa untuk like komen ya share and subscribe jangan lupa dan tekan tombol lonceng ya baik itu saja yang bisa sampaikan terima kasih atas perhatiannya saya tutup berjumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati